Hai panorama minecraft itu bakal berubah sesuai dengan keinginan kalian cik wadih guys ini gila bener-bener keren banget ya oke you Halo temen-temen welcome to channel channel temen kembali lagi di game minecraft occasion dan ya guys Nah jadi berikut kali ini aku bakal nge showcase sebuah bilang adalah sebuah background tekstur yang mungkin berguna banget buat tampilan menu minecraft kalian jadi di video kali ini aku bakal nge showcase background tekstur dimana ini panorama tampilan minecraft kan itu bakal berubah siap saja untuk nama backgroundnya ini adalah panorama switcher Nah karena background ini salah satu diantaranya akan mengingatkan kita kembali pada versi minecraft yang dulu sih kan menghapasinya dulu tapi versi kalau saya 1.14 ya masih versi-versi rendahannya gitu guys ya tapi bukan paling terlamai dan harap nonton ini sampai selesai ya karena di video ini ini aku bakal ngajarin kepada kalian untuk cara pemasangan background tekstur panorama ini oke dan ya guys jujur sebenarnya ini aku udah ngetik video ini pertama guys tapi aku ngetik ulang karena ya di suara videonya itu ada noise jadi aku bikin tahu aku ngomong suara ku tersailen dan cuman ada noise seperti ini Cik nah jadi seperti itu jadi ya aku ngetik ulang video ini dan mohon maaf banget kalau aku agak lama upload video C ya Oke guys ya mungkin dari lama kita bakal juga masuk videonya dan seperti biasa guys ya sebelum masuk videonya jangan lupa buat di like dulu video ini menjelpa juga di share kan semua agar mereka juga tertentu video ini channel ini dan penting adalah klik subscribe dan nyalakan juga lonceng saya saya marisa semata dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang yang kedepannya cuy oke guys kita bakal coba yang masuk videonya and let's go cuy oke guys disini aku udah download file-nya jadi kita bisa langsung aja ekstrak disini ya guys ya sini aku gunakan HP Xiaomi jadi aku mudah banget ekstraknya jadi kan selesai coba pakai aplikasi Zartiver ini kalau kalian masih bingung tutorialnya cek aja info kasih disini yang muncul tuh guys langsung jangan coba dan sini aku bakal coba langsung extra file yang udah aku download ya guys ya sini ada panorama switcher.zip jadi formatnya zip ya kita pencet file yang seperti ini guys kemudian muncul folder nih guys ya panorama switcher.zip dan kita pilih ekstrak disini Cina nah biarin aja terextrak sendiri nah jika udah ekstrak sendiri dia bakal kita dapat ini guys ya folder ini kita bisa pencetnya dalamnya nah dalam folder ada subspec manifest.jsn dan pack icon ini pack ikonnya seperti ini ya tampilnya disini mungkin ada deskripsi dari teksturnya ini dan ada subspec-nya guys dan ini dia guys ya untuk subspec-nya ada kuat ini sampai yang pleasure and pleasure jadi nanti ntar kita bakal coba aja lihat gimana previewnya ini dia kita dapat foldernya guys ya nah kemudian langsung aja kita pencet seperti ini ya kita tahan kemudian kita pilih aja kalau misalnya pilih lainnya mau salin ataupun ya kalian potong misalkan atau pindah gitu ya akan kalian pindahin ke folder games komojang dan di bagian resource pack hanya di bagian resource pack saja cuy oke nah jadi untuk cara pemasangannya itu seperti itu guys Oke guys sekarang kita udah berada di tampilan menu awal game Minecraft nya dan sini udah jelas banget aku pakai versi mcpe yang 117 ini versi 117.34 yang official g dan ini aku nggak sempat bahas karena ya aku skip aja karena mungkin membahasnya cuma sekedarnya aja gitu ya Jadi ya kalau kalian mau cek yang versi modnya bisa langsung aja cek di channel Pak Bodi sih ya oke kalau udah kalian pasang seperti itu tadi ya Nah kalau kalau kalian ikut tutorial itu bakal pasti bakal paham cuy ya jadi sini aku bakal coba langsung pergi ke menu setting di sini kemudian langsung aja pergi ke bagian menu global resource dan kemudian kita bakal coba pergi ke mypeg nah sini ada guys ya panorama switcher choose the panorama by pressing the gear and dragging slider by key 7702 mungkin ini adalah kreatornya mungkin aku bakal coba sertakan kredit dari kreatornya cek di link resi video guys ya langsung aja disini untuk size-nya itu 42,0 MB dan sini kita bakal coba aktifkan saja Oke jika udah aktif langsung aja pencet di bagian sini guys ya ada tusen aktif di sini nah jika udah langsung aja kita pencet nih guys nah disini udah ada ya jenis checklistnya ini berhasil guys terifres coba nah ini error listnya enggak ada cia pack version 1.17 jadi support ya Nah kalau yang bertanya versi 1.18 bisa ngambang ini kayaknya sih bisa sih tapi kalian coba aja aja kadang war itu dan bagi sini ada subspec nya jadi dimana ya kalian tahu ya subspec itu adalah karena kita bisa nyetel ya langsung aja pencet di gear sini kalau lagi gini di sini udah ada panorama switcher settingnya Cire resolusinya 1024x dan panoramanya ini ada 11 kalau nggak salah sih nah yang pertama sini adalah beta kemudian education demo ada classic ada better together ada aquatic ada cat and spanda ada village and village ada bazibis ada nether ada Kevin Clips dan yang terakhir adalah Halloween 2021 sih ya jadi kita bakal coba aja langsung buat yang pertama disini aku bakal coba ini ya ubah ke yang beta mungkin kalian juga udah pernah lihat nih yang beta tapi aku bakal tampilin disini ya aku bakal coba tes yang beta kemudian baru kita showcase yang lainnya panorama sampai habis ini sih oke nah jadi untuk panorama Witcher beta tampilannya seperti ini guys Nah kita udah ganti ke panorama yang pertama itu adalah beta jadi begitu kita update-updatean beta Minecraft gitu ya Minecraft beta itu bakal berubah seperti ini ada kucing gitu ya ada panda tapi bertemakan abu-abu ibaratnya nih dalam versi pengujiannya Cid silatuh ada logo watermark beta dan ya mungkin tampilannya kayak beta gitu tapi ini udah versi yang abennya sudah di sini udah sih ini berbarui tombol menunya dan dan disini juga aktifnya udah berbarui guys ya di bener-bener beda versi ya cuman ini bisa mengganti panorama C next untuk panorama yang berikutnya Oke guys lanjut untuk panorama yang berikutnya ini adalah education demo C jadi untuk tampilannya kita bakal coba aja langsung lihat disini nah jadi tampilan itu seperti ini guys nah guys jadi ini dia tampilan untuk panorama education demo bakal seperti ini 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 apa guys ya aku nggak tau ini apakah Aaron golem versi cibinya nah jadi untuk tampilannya bakal jadi ya seperti ini guys ya aku udah bilang rewan aku bakal di showcase-nya sekedarnya aja karena ya ini cuman merubah tampilan dari run Minecraft kalian gitu oke lanjut Oke lanjut untuk yang selanjutnya adalah panorama klasik nah ini kita bakal coba lihat nih klasik itu seperti apa jadi kita bakal coba aja langsung lihat disini jadi untuk klasik tuh seperti ini guys nah ini dia teman-teman untuk panorama yang selanjutnya selanjutnya panorama klasik dan kalian bisa lihat sendiri bagian sini ini benar-benar di background belakangnya ini bakal berubah menjadi blur gitu guys ya nih atau ini versi berapa kalau kalian tahu apakah ini ngikut versi Java yang mungkin kalian tahu silahkan aja ya komen nih kalau komentar ya lanjut lagi untuk panorama berikutnya Oke selanjutnya ada panorama better together C dan resolusinya itu 1080 jadi untuk better together tuh seperti ini guys Oke ini dia teman-teman untuk panorama panorama yang selanjutnya better together jadi disini kita bisa lihat sendiri mungkin ini pembaruan yang baru ingin ditambahkan ya aku udah lihat berapa tebing-tebingnya ini mulai diperbarui mau dibikin tinggi gitu ya ibaratnya mungkin nih sebelum menuju ke FNN klip ya oke jadi untuk better together panoramanya seperti ini dan komentar komentar mungkin kalian suka yang bagian mana sih oke lanjut untuk panorama yang berikutnya Oke lanjut yang selanjutnya ini adalah panorama akuatik nah ini dia ya teman-teman untuk update kan yang akuatik nah disini aku bakal coba kasih kepada kalian nah misal dari kelas ini kalian tahu versinya Bang itu versi 1.16 kemudian yang better together 1.14 nah seperti itu ya komen aja kalau komentar aja ya hasilkan kita udah ke akuatik nih Nah kita bakal coba lihat akuat itu seperti apa jadi itu tampilan dari panorama dari akuatik itu seperti ini dan ini ini dia teman-teman untuk panorama selanjutnya ini adalah panorama akuatik ya tema akuatik kalau nggak salah nih baru ditambahkannya kalau nggak salahnya ya Drownert kayak yang ikan-ikan gitu guys ini aku lupa versi berapa sih maksudnya komen komentar kalian tahu sini ada ikan sini ikan kok nggak salah guys ini adalah koral-koralnya ada ikan-ikan tugasnya ikan-ikan tropical dan ada lumba-lumba cuy nah ini dia sebelumnya ya jadi untuk panorama akuatik tuh seperti ini guys Oke lanjut Oke selanjutnya ada panorama cats and pandas nah ini mungkin nggak asing banget sama kalian kan udah pernah juga kita lihat gitu preview dari background dari tampilan menu Minecraft nya gitu ya Jadi kita bakal coba jalan-jalan disini tuh resolusinya itu 1024 ya guys ya sini ada berbeda-beda resolusinya nah beta together beda dan klasik itu beda ya Nah jadi kita bakal coba lihat untuk panorama yang selanjutnya inilah cats and pandas jadi panoramanya itu seperti ini guys panorama selanjutnya adalah cats and pandas guys di sini bertemakan jungle ya jungle di sini dan sini ada kucing ya ini beda ini kucing skit bukan oke lot ya maksudnya beda lagi C ya sini ada kucing dan di bagian sana juga ada si pandanya aku ya ini lebih enak dilihat daripada yang kalau saya yang beta together tadi ya kalau saya yang apa-apa yang belum-belur background belakang tuh orang suka sih aku jujur aku lebih suka ini guys ya ada binatangnya gitu ya ada panda gitu guys ini tema-tema jungle waduh enak banget dilihat gitu guys ya mungkin ya orang suka yang versinya gini sih jadi untuk yang panorama jungle tuh seperti ini guys Oke lanjut guys untuk panorama yang berikutnya Oke selanjutnya panorama village and village nah ini mungkin nggak asing ini bagi kalian ya dari solusinya itu 1024x nah jadi kita bakal coba lihat yang village and village tuh seperti ini ini dia untuk panorama yang berikutnya adalah village dan village nah ini adalah villager dan villager jadi sini ada villager outpostnya village juga di sini ya ada wandering trader juga nih ada elma nya juga ini versi berapa nih aku lupa guys nah jadi untuk tampilan dari panorama yang village dan village jadi ya seperti ini ya oke lanjut aja untuk rama yang selanjutnya sih ya oke lanjut yang selanjutnya ini adalah panorama bazibis nah ini dia lagi guys ya ini mengingatkan kita akan lebah pertama kali ditambahkannya mobs lebah kalau nggak salah nih ya kalau ada salah kan komen komentar sih oke langsung aja kita coba di sini untuk panorama yang bazibis nah ini dia teman-teman untuk panorama yang salah satu aku suka adalah panorama bazibis mana ada lebahnya cuy di bagian sini di sini ada ada village dan sini ada tebing-tebing dan di bagian sini tuh biasanya ada lebah cuy jadi nah ini ada lebah-lebahnya ada bunga-bunganya juga di sini dan ini udah mulai tinggi sih itu tebingnya cuy ya dan sini kalian bisa lihat sendiri mungkin ini tunggu ini berputar ya background belakang ini berputar atau panorama ini berputar itu bakal kelihatan gitu lebah-lebahnya cuy nah ini dia akhirnya lebahnya muncul ya kan mukanya besar banget ya untuk panorama bazibis itu ya seperti ini guys Oke lanjut untuk panorama yang berikutnya Cik Oke guys selanjutnya untuk panorama nether resolution 1024x panorama nether dan ini mungkin juga kalian bakal ingat deh tapi ini nether ya kayak yang di nether gitu nether Minecraft gitu ya dan untuk preview nether itu seperti ini guys Oke guys ini panorama yang ke-9 adalah panorama nether nah ini ini kan dunia nether gitu guys coba kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya panorama berikutnya Oke next yang berikutnya di sini ada panorama kfncliff dan untuk kfncliff ya kan pasti tahu lah itu bakal berubah yang kayak ditampilan tadi awal menu ya itu bakal berubah seperti itu dan itu nggak usah kita bahas karena ini yang kita pakai sekarang ya kfncliff ya panoramanya sih ya Oke langsung ya kita next untuk yang terakhir yang ke-11 disini panorama Halloween 2021 resolution 1024x nah jadi ini ini bakal menarik banget ini versi Oktober ya dimana ya luar negeri bisa menganggap ini event-event hantu cuy ya jadi ya mungkin kita bakal coba lihat untuk yang panorama Minecraft bertema Halloween mungkin berikut adalah tampilan dari panoramanya cuy dan ini dia teman-teman untuk panorama yang terakhir panorama Halloween 2021 sih disini kalian bisa lihat sendiri temanya ini bener-bener agak sedikit horror ya reda horror nah ini guys ya jelas banget nih guys ya ada ada zombie pleasure dan sini ada ini ya blog dibikin bentuk pumpkin pumpkin lamp ya ampul abu gitu guys ya terlihat dalamnya gitu nah ini bertemakan Halloween sih nah jadi untuk panorama yang terakhir atau ke-11 nya ini adalah Halloween 2001 jadi untuk tampilannya seperti ini guys oke wibat ngawak 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 enggak Oh iya guys ini juga aku hampir lupa aku ingatin pada kalian ya guys ya disini kita punya sedikit problem dimana saat kita mengaktifkan panorama switcher ini kalau kita ganti langsung nih misalnya saya kini ya guys ya village and village kemudian langsung balik seperti ini ya ini sampel guys nah ini kan loading respektnya seperti ini nih nah ini bakal otomatis berubah nah tapi jika kita mau merubahnya lagi kita nggak bisa nge-spamnya langsung gini guys nah ini nggak bisa ya kita coba ya menu setting kemudian global resource bagian aktif dan kita ubah lagi di subspec nya aku mau ganti ke bagian bazibis nah gini ya coba kita tes ya apakah bisa mungkin refresh aja dan kita kembali Apakah bisa terbakal coba lihat dan nah guys dia nggak bakal mau keganti guys nah ini mungkin salah satu bugnya jadi gimana cara untuk nyatasi nya tuh caranya cukup agak ribet tapi gampang gitu guys dilakuinnya di non-aktifkan dulu nah jika udah kalian aktifkan dulu misalnya seperti ini nah ini kan dengan aktifnya ada lagi guys kembali nah ini bakal kebawaan aslinya kemudian baru kita pencet lagi ke bagian menu setting tadi guys tambah menu setting global resource aktifkan panorama switchernya jika udah aktif baru deh kalian ganti ke panorama yang kalian inginkan ya mungkin agak sedikit ribet tapi ya itulah guys untuk cara gantinya cuy oke guys nah ya mungkin segini aja teman-teman untuk video ini thank you banget buat nonton dan itu dia tadi namanya aku udah nge-showcase sekadarnya aja tadi aku udah nge-preview lah ibaratnya ya guys atau panorama tekstur tampilan menu Minecraft kalian gak ada beberapa versi yang mungkin udah pernah ya versi lawasnya lah ibaratnya guys ya versi yang udah pernah di-update dan bisa kalian munculin lagi panoramanya atau backgroundnya itu di versi Minecraft yang terbaru ini guys ya kalian bisa coba aja di versi 1.18 semoga aja berhasil sih ya dan buat kalian tertarik bisa langsung aja cek di link dan subscribe video aku sudah sertakan kredit dari creatornya berserta link untuk downloadnya langsung aja kalian coba guys ya dan buat kalian belum update versinya yang ofisialnya aku pakai nih guys ya langsung aja cek di pin kalau komentar mungkin aku bakal sedangkan ntar dan oke guys ya mungkin segini aja teman-teman untuk video ini thank you banget nonton dan seperti biasa sebelum meninggalkan video ini jangan lupa meninggalkan like saya juga ke teman-teman semua agar mereka juga tertentu video ini dan channel ini yang lebih penting adalah kalian subscribe dan nyalakan juga lonceng dan subscribe ya guys ya Mari saya sama kita dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang kedepannya cuy oke oke guys aku ambassador sampai jumpa di video selanjutnya bye bye повтор hai 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 Terima kasih telah menonton!